halo halo assalamualaikum bosku jumpa lagi di channel saya Taufik Mitsubishi channel yang membahas tentang update info dan promo terbaru seputar kendaraan Mitsubishi ini ya guys ya saya tuh kita tuh berapa lama ini memang jarang banget ya bikin konten karena salah satu faktornya itu salah satu faktornya kita bingung mau konten apa ya keterbatasan bahan konten ya temen-temen jadi kita mau konten aja kuda ya ini mbahnya pajero temen-temen Nah buat temen-temen ya kita kira ada saran apa nih yang kira-kira bisa jadi konten atau yang perlu kita bahas nih tentang Mitsubishi ya boleh nanti temen-temen kasih saran di kolom komentar temen-temen ya ini karena nggak ada bahan konten lagi kita mau konten aja ya nggak apa-apa ya ini bateri flash flashback ke kendaraan penumpangnya Mitsubishi yang luar biasa ini salah satunya ini adalah Mitsubishi kuda tipe GLX ya ini tahun 2004 teman-teman tipe terendah ya GLX gitu ya teman-teman ini di STNK nya tertera tahun produksi 2004 ya Oh ini termasuk generasi yang terakhir dengan lampu yang udah seperti ini ya ini lampunya Mika kalau yang awal-awal tahun awal tahun sekitar sembilan pertama kali produksi kalau nggak salah tahun 99 ya itu lampunya masih kaca dan bentuknya beda ini udah ini masih orisinya mungkin ya itu lampu depannya dan lampu belakang kalau yang model lama itu dibawah sini teman-teman ya bukan di atas kayak gini yang generasi terakhir kuda lampunya memang di atas kayak gini dan ini pintunya ini diangkat ya naik-naik gini ya ya kayak gini berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya yang ya modelnya bukaan ke samping teman-teman Hai ini adalah kendaraan operasional di tempat saya kerja teman-teman dan sering juga saya pakai ini ini mobil luar biasa banget ya irit ya bandel rosoh kuat banget ya dan kemudian apalagi ya AC nya tuh dingin teman-teman ya kalau kita bicara nyaman sih memang beda ya dengan kendaraan sekarang teman-teman ya kuda GLX ya ini mesinnya diesel 2400 CC dengan kode mesin 4D56 teman-teman ini sama persis yang ada di L300 Juru 2 dan yang ada di Pajero sport keluaran pertama jadi kode mesinnya sama dengan yang di Pajero 4D56 kode mesinnya teman-teman ya jadi mbahnya Pajero ya bener ya karena dengan kode mesin yang sama diesel 2400 CC 2500 lah ya kan nah ini ini lampu utamanya bohlam ya teman-teman eh hologen ya berwarna kuning dan ini Mika ya generasi terakhir tuh Mika yang membedakan lagi kalau yang dari yang dengan generasi pertama pertama itu belinya teman-teman ini grillnya udah grill yang terakhir mirip dengan lanser yang keluaran terakhir ya teman-teman ya nih dengan emblem tiga belian di tengahnya ini warnanya merah marun ya nah ini beneran gelik nggak ada lampunya fog lampnya ya Sorry tapi ini ada tambahan teman-teman ini luar biasa ya Oh ya ini AC nya dingin teman-teman AC nya tuh dingin banget ini peleknya masih standar ya karena tipe gelik tipe terendah ini ring berapa nih ringnya ring nggak ada keterangannya ya R14 ring 14 teman-teman dengan profil rodanya 185 ya nih romol dan velg yang masih kaleng dan juga pengereman pengereman depannya cakram sorry ya pengereman depannya cakram langanya tromol teman-teman ini bodinya masih kaleng ya ini saya nggak tahu dah ripen apa belum tapi masih original ya ini ya nih ya keren spionnya tentu saja belum re-track ya masih manual apalagi tipe terendah ini talang air tambahan handle pintunya masih manual lagi ceklekan dan kuncinya juga masih manual teman-teman ini dari luar ya ini berbeda dengan yang tipe lama ini kacanya juga berbeda kaca belakang sini teman-teman nih ya kalau yang tipe lama keluaran pertama itu generasi pertama lamunya dibawah sini ini dari belakang ya guys ya mungkin teman-teman yang punya kuda atau pernah pakai kuda kuda diesel ini ya khususnya ya karena ada yang bensin juga kuda teman-teman bisa sharing nih di kolom komentar seperti apa sih pendaraan kuda ini mejo besi kuda ini performanya ya nih interiornya guys interior dokter ini masih orisinil ya dengan warna bawaan nih nih pegangan tangannya kayak gini plastik ya ada engkol ini apa ya untuk jendela kacanya ini masih manual juga guys ya ini belum yang apa power window ya ada yang power window itu yang tipe-tipe kalau nggak salah yang tipe grandia atau yang exit ya saya lupa juga nah salah satu kelemahan kuda itu adalah di power window yang gampang macet teman-teman bener apa enggak mungkin teman-teman bisa nambahkan di kolom komentar ya karena juga saya pernah pakai beberapa tipe juga gitu ada ya kayak exit pernah juga yang pakai grandia teman-teman ini masih manual semua kayak gini ini interiornya guys ini masih orisinil interiornya ya bahkan ini ya sarung joknya atau joknya ini masih orisinil juga ini teman-teman walaupun duduk kayak gini ya karena yang pakai orang banyak joknya teman-teman buat operasional ya nih keren ini ini saya sering bawa ini irit banget guys saya ke Semarang itu PP 300.000 karena saya kerja di prokerto berapa kali ke Semarang PP itu habis 300.000 masih sisa teman-teman nih setirnya masih orisinil ya belum ada switch control apalagi belum ada namanya itu Chris kontrol ya berbeda nya sekarang ya tentunya belum ada switch control belum ada audio kontrol dan yang lainnya teman-teman speedometer nya masih digital dan digital masih manual banget ya teman-teman ini ya kuda ini teman-teman saya lari di angka 120 140 tuh masih enak gasnya belum habis guys ya nih keren banget nih kuda ini AC nya ini AC nya tuh dingin walaupun masih manualnya gini ya dengan apa diesel ya dengan tenaga yang gede 2500 cc tentunya juga ngaruh juga ke AC dingin banget teman-teman kita kayak naik mobil sekarang asli kalau AC nya saya akui ya kan cuman ada kelemahan kuda ini AC nya tuh kayak apa ya ada hawa atau udara dari luar yang masuk teman-teman jadi seberapa kali saya pakai udah kayak ada bau solar itu masuk gitu ya itu memang mungkin saya pernah cerita-cerita tuh katanya itu yang kelemahan kuda disitu nih handle handle untuk lampunya switch switch untuk lampunya masih istimewa banget ya ada original teman-teman Wow ini ya nih audionya ini saya yakin ini udah gantian ya karena biasanya tipe-tipe terendah atau tipe-tipe paling bawah mobil-mobil dulu tuh nggak ada audionya nih ini masih ada ini manual manual booknya teman-teman ya hahaha masih ada manual booknya guys nih owner manual Mitsubishi kuda ya nah ini tipe-tipe yang di atas sudah grandia diamond deluxe ya nih Wah mantap sekali itu masih ketemu Risinilan hahaha ini ada manual booknya pertama juga tiga perlian motor nih ya keren sekali nih ini apa isinya ya walaupun udah kayak gini nggak apa-apa ini ada service booknya teman-teman apa ini peta lokasi dealer ya wuh keren ini masih ada ini saya baru tahu baru buka kali ini ya dan ini ada manual book ini masih horisinal dan masih terjaga dan masih terawat mobilnya teman-teman masih enak banget ya tadi saya bilang ya saya lari di angka 140 itu luar biasa lah masih anteng ya dengan diesel apalagi iritnya dan juga ya kalau bicara kenyamanan pasti bedalah dengan mobil sekarang teman-teman teman-teman karena ini masih leder frame dan juga shock breakernya belum pakai shockbreaker ya masih pair down nah ini door trimnya juga masih orisinil teman-teman handle ini perseneleng transmisi hand remnya juga masih orisinil teman-teman ini ada tambahan ini ya karpet dasar teman-teman nih kita lihat belakang guys keren ini ya pengaturan bangkunya masih jalan ini nah ini wih hehehe sorry aduh nanti kita benerin dah ya kan masih jalan semua settingnya untuk pengaturan sandarannya juga nah ini bangku nomor 2 nya teman-teman baris keduanya ya masih orisinil juga nih bangkunya kayak gini ini unik ya kuda ini udah ada ini ya amresnya guys nih sandaran cikunya ya nggak kalah sama mobil sekarang dan ini yang tipe GLEG ini teman-teman bangkunya tiga sejajar maju ke depan semua ya nih ada beberapa tipe itu bangkunya itu hadap-hadapan jadi kesana kayak angkot zaman dulu gitu kan mobil berjaman dulu itu yang tipe-tipe yang lain kalau yang ini ini udah menghadap ke depan semua jadi enak kalau bawa penumpang nah ini dia teman-teman ini kalau di maaf terima apa secondnya berapa saya kurang paham ya tapi teman-teman rekomen lah kalau teman-teman punya kalau nggak salah sih masuk 50 juta udah dapet ya kemarin saya baca-baca di online itu setan 50 udah dapet kuda lah gitu nah ini rekomen banget teman-teman yang pengen melihara mobil dengan diesel ya kondisi mobil lama ya kan ini cukup direkomendasikan karena saya juga sering pakai oh iya eh apa namanya tadi